Terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi Dodo mengenai penghapusan tarif jembatan Suramadu dan alokasi untuk program dana kelurahan, penelitian politik LIPI, Siti Zuro menilai kebijakan tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik. Presiden Jokowi Dodo telah resmi menghapus tarif Suramadu akhir bulan Oktober lalu. Kebijakan lainnya yang dilakukan Jokowi adalah memberikan dana kelurahan secara merata di seluruh Indonesia tahun depan. Kebijakan yang dilakukan Jokowi dinilai bermuatan politis karena dikeluarkan di saat akhir-akhir masa jabatannya. Ditambah lagi Jokowi maju kembali menjadi calon Presiden di Pemilu Presiden 2019. Mengenai hal itu pengamat politik LIPI, Siti Zuro juga tidak bisa memungkiri jika kebijakan tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah kepentingan politiknya. Kalau itu digelontorkan sekarang, tarikan politiknya akan dipahami secara gamblang oleh masyarakat. Tidak mungkin gitu ya, tanpa pembahasan yang panjang dan sebagainya lalu digelontorkan. Dan itu sudah menjadi makfum gitu ya, di publik itu makfum. Kalau dulu setiap mau pemilu ada undang-undang pemekaran, selalu gitu. Jadi semacam menjadi tradisi, pemilu ada undang-undang pemekaran. Apa artinya? Forum-forum kekuasaan baru di daerah. Seolah-olah mudah sekali untuk memenangkan dirinya lalu dengan mengorbankan kepentingan negara ini. Demikian juga dengan kelurahan dan tol di Suromadu. Tarikan politiknya tidak bisa dibohongin. Meskipun tidak ada yang salah dengan kebijakan itu karena sebagai presiden ternyata diberikan payung hukum itu. Nah ini yang saya melihat bahwa kalau ada pemahaman yang di, katakan di publik gitu ya. Bahwa ini tidak lepas dari kepentingan politik. Meski diapresiasi, namun beberapa pihak juga menuding kebijakan menggratiskan tol Suromadu hanya sebagai pencitraan menjelang Pilpres 2019. Karena banyak kalangan mempertanyakan mengapa Jokowi tak menggratiskan jalan tol lainnya, begitu juga dengan dana kelurahan yang belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Kohar Ariski, Suriasa Putra memberitakan dari Jakarta.